oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baisan di channel Iksan Petani Muda semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam badan sehat ya dan mudah mudah selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Baisan sudah berada di lahan Baisan ini lahan Baisan yang disini Baisan akan budidaya CMK tangguh dari PTS Wizzet Sapanah Merah yang dimana di kesempatan pagi hari menjelang siang ini Baisan bersama Bapak Baisan disana sedang melakukan proses pemasangan plastik mulsa yang di lahan ini teman teman jadi untuk lahan ini kita pakai mulsa baru yang lahan ini kita pakai mulsa bekas penanaman CMK Genio satu tahun yang lalu ya tepatnya di bulan November sama seperti ini di bulan November dan Alhamdulillahnya ini masih bisa dipakai dan cuaca juga di daerah Baisan untuk saat ini Alhamdulillah sudah turun hujan kemarin dua hari full turun hujan teman teman dan ini sedang dilakukan proses pemasangan plastik mulsa yang dimana kemarin sore sudah dilakukan penyemprotan dekomposer pembenah tanah yaitu menggunakan M21 yang sudah dilakukan penyemprotan dan untuk di pagi hari menjelaskan ini kita lakukan langsung proses penutupan plastik mulsa teman teman nah ini untuk plastik mulsa nya disini untuk di kesempatan ini Baisan menggunakan plastik mulsa dari DGW ya plastik mulsa DGW hitam perak kualitas premium ini kemasan yang hijau dengan ketebalan 0,35 mikron untuk lebar 60 cm dan panjang 480 meter nah ini untuk kemasan 17 kg bobot kebas bobot 17 kg maksudnya ini ada building atau hadiah berupa kaos lengan panjang ini bagus teman teman warnanya juga bagus dan untuk Baisan pakai ukurannya 60 cm karena memang beda dengan Baisan ini ukurannya 610 110 kurang lebih 100 sampai 110 sampai 115 cm jadi pakainya yang 120 biar pas seperti ini ya pemasangannya nah ini Baisan pakai plastik mulsa DGW karena memang bagus kemarin juga Baisan pakai dan ini memang kelebihannya memang lebih panjang dari kompetitor-kompetitor lain 480 meter kalau untuk KTG kalau tidak salah 440 meter yang bobot 17 kg teman teman dengan ketebalan yang sama lebar yang sama ini jadi memang lebih panjang dari kompetitor lain ini untuk pemasangan mungkin cara pemasangan itu sendiri dari berbagai daerah atau triks dari kawan-kawan semua mempunyai trik dan cara tersendiri kalau untuk Baisan untuk penjepit yang pertama kita pakai sewilah bambu seperti ini yang diiris tipis-tipis untuk cross penjepitnya seperti ini dan untuk bagian pinggirnya juga sama seperti ini jadi ditekuk nanti kalau dilakukan proses pemasangan nanti Baisan tunjukkan bagian pinggir dijepit ditekuk dan dijepitkan ke bagian bedingannya nah hasilnya nanti seperti ini kalau untuk pemasangan mungkin ya sekali lagi kawan-kawan sudah terbiasa sudah bisa untuk cara pemasangan apa namanya plastik mulsa bisa menggunakan sewilah bambu ataupun menggunakan kayu kecil dan dipotong kecil-kecil ditancapkan ke bagian pinggirnya juga bisa karena memang banyak sekali pokoknya caranya dan triknya kalau Baisan selalu menggunakan seperti ini simpel mudah dan tidak terlalu memakan biaya kalau untuk luasan 1400 meter ini biasanya cukup sekitar 1-2 bambu tali untuk proses pencepitnya ini nanti di jepit ini yang ini nanti di jepit kita gelar dulu kita pasang dulu kita tunjukkan untuk cara pemasangan yang di bagian samping nah teman-teman jika mau pemasangannya di tarik juga bisa karena memang salah satu kualitas dari plastik mulsa DKW ini tingkat elastisitasnya memang sangat tinggi teman-teman kalau mau ditarik juga bisa tapi kalau Baisan kalau pemasangan plastik mulsa tidak pernah ditarik karena tentunya lebih awet jika pemasangannya tidak ditarik ya pasang seadanya saja seperti ini mungkin di bagian tengah ya nanti agak sedikit ditarik seperti itu ya biar agak kencang nah kita gelar seperti ini terus di bagian samping ditekuk dipelintir menggunakan sepilah bambu yang tadi dipasang coba ya nah itu ya bangun tekuk nanti tekuk terus dipatahkan di bagian ujungnya ini juga setelah itu baru agak sedikit ditarik nah sedikit ditarik terus pemasangan ditancapkan di bagian samping bedengan paling bawah di bagian paling bawah nanti untuk yang di bagian tengah ini juga nanti dicipit lagi disini dicipit lagi satu nah disitu dicipit lagi biar untuk lebih kuat nah nanti untuk yang di bagian samping mungkin untuk jaraknya kawan-kawan bisa sekitar 1 meter sampai 1,5 meter untuk jarak dicipitnya di bagian sana dicipit lagi nah ini dicipit nah ini untuk bagian pinggirnya kawan-kawan selera sih kalau mau dibikin rapat juga bisa dibikin lebar juga bisa tapi kalau biasanya jaraknya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter per penjepit seperti ini 1 terus kesini sekitar 1,5 meter nanti selanjutnya terus terus nanti jadinya seperti ini ya pemasangannya ini pemasangan memang kalau plastik musa paling enak di juta yang sudah mulai hangat sudah mulai panas itu lebih bagus ditarik juga lebih mudah terus pemasangannya juga nanti lebih efektif seperti ini ya jelas ya kalau mungkin cara ataupun pemasangan sekali lagi tentunya kawan-kawan sudah mempunyai cara tersendiri untuk pemasangan plastik musa kalau mau pakai seperti ini silahkan kalau mau pakai menggunakan trik dari kawan-kawan lain juga silahkan yang intinya tujuhnya sama terus yang penting yang paling penting adalah pilih plastik musa yang bagus tentunya dengan kualitas terbaik agar nanti awet dan juga bisa memaksimalkan penanaman dengan warna perak yang lebih cerah agar menghindari untuk untuk mengusir hama-hama yang biasa hingga di dedaunan tanaman cabai ataupun tanaman terong pilih warnanya lebih perak tingkat elastis paling tinggi dan juga warna hitam juga pekat tentunya lebih panjang ini salah satunya biasa rekomendasikan plastik musa dari DGW oke seperti ini jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan pesan atau mau ditanyakan tanyakan saja di kolom komentar dan usahakan di video terbaru agar nanti pesan bisa menjawabannya lebih cepat dan lebih cepat meresponnya dan sekali lagi share video pesan yang sekiranya bermanfaat bagi kawan-kawan semua agar nanti kawan petani bisa belajar dan support dengan tekan tombol like subscribe juga share agar nanti selesai petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian dan bagi yang sudah subscribe biasa doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah amin oke jadi cukup sekitar biasa salam petani biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati